Intro Wabah penyakit mulut dan kuku tak menyurutkan semangat PAC LD Italang Jembatan, Lampung Utara Provinsi Lampung untuk menggelar kurban. Mereka memilih ternak dan memotongnya sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketua PAC LD Italang Jembatan Sanuludin mengatakan, selama setahun seluruh warga LD Italang Jembatan giat menabung agar bisa berkurban. Tabungan mereka menghasilkan hewan kurban 10 ekor sapi, 1 ekor kerbau, dan 1 ekor kambing. Kami bagikan kepada warga sekitar desa Talang Jeramba, ataupun dengan muspidah sekalian, bungkusnya kurang lebih 400 bungkus. Nominal kami, kurban tahun ini kurang lebih 87 juta. Cara mendapatkannya, kami memang dari awal tahun, kami sudah ngumpul-ngumpul-ngumpul, warga kami atau warga jamaah kami ngumpul-ngumpul, sampailah hari seperti korban ini, kumpul uang tadi, ibaratnya kalau kata Jawa, patungan. Kepala Desa Talang Jembatan Deni Aris Munandar mengapresiasi bentuk kepedulian PAC LD Italang Jembatan kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillah dengan adanya pembagian daging kepada masyarakat, Alhamdulillah terbantu untuk masyarakat bisa merasakan nikmatnya untuk hidup ada hari ini. Harapan ke depan, mudah-mudahan PAC Desa Talang Jembatan, maksudnya untuk LDI, bisa lebih terus membagikan daging kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa terbantu. Warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian daging kurban tersebut, dan berharap kepedulian LDI dapat terus ditingkatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!